Terus gimana dia? Ya sebenernya yang lebih dasar lagi kita punya Awal-awal kemudian juga kita pake nama B namanya Anti-Abri AA ya Tau gak Anti-Abri apa? Nah itu gue bener Persoalannya kemudian itu diasosiasikan kepada orang mapan dengan orang yang kaya Nah iya Ini keliru Ampun mah Hehehe 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 Berarti Bang Mai kalo ada yang bilang Covid nanti ini konspirasi Bang Mai gak percaya? Ya ngapain percaya? Gak percaya sama Tuhan Noor Tunjukkan Bahwa kita semua bersaudara Luka mereka Degak kita semua Tunjukkan Gak percaya sama Tuhan Noor Guys Seperti gue bilang Di awal tahun 2021 ini Urbe ngeluarin tamu spesial Penasaran siapa? Dan di masa Covid ini kita buka dulu nih Ini ngomongnya enak Yoi Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam 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 Bang Bobby Ya 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 Jadi 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 Jujur aja gue notice Marjinal pertama kali Waktu nonton Najwa Sihab Han Oke Itu di tahun berapa itu Bangnya? Gua ngert 2013 ya Bapak 2013 ya 2013 ya Ya Kayaknya Udah lumayan lama deh ya Ya Jadi satu-satunya bintang tamu Menurutku nih Han Ya Di mata Najwa pake tangan buntung Mereka doang Mereka doang Terus Topiknya Sosial Berbagi dan Kau punya movement itu Do it yourself DIY Kau 2 A Tau Marjinal Gua pikir Marjinal sama Taring Babi itu Berbeda Beda band Tadinya Ternyata Nanti gua tanya kali ya Maksudnya Ternyata Marjinal bandnya Taring Babi ya Gua ga ngerti nih Apa nih Gitu Tadinya gua mikirnya itu Dua band yang berbeda Gitu Nah Kau Marjinal gua emang udah tau Dari gua 97 kan ya Gua ga ngikutin banget Tapi gua tau Marjinal band Pang gitu Gua sebagai anak Pang Jalanan Boong Lu Tadaribana 97 kan ya Marjinal tapi gua tau Gua ga yang Ngedengerin Ngedengerin ga yang Ngedengerin sampe apa Atau punya kasih tau Gua jujur gua engga tuh Karena gua emang pada saat itu Emang Bukan dengerin yang seperti itu Musiknya Nah makanya Gua mau mohan sepakat nih Bang Desi Lumayan Momen langka nih Sebelum kita masuk ke topik Ngapain aja sekarang Movement Marjinal Bang Mike dan Bang Bobby Gua penasaran sih Kenapa Marjinal jarang muncul di platform-platform Interview seperti ini Apakah milih-milih Atau sudah dijangkau Apakah Tidak berjama Iya Tato emang Kontak person yang dihubungi nih Gak pernah Gak ada nih Jadi sulitan Di IC nya gak ada nih Karena terusan kalau di mata gue Kalian berdua memang Posisi di atas sini sih Jadi Apa namanya Di saat ada di Najwa Siap Emang partasnya di situ tuh Gitu loh Coba Bang Mike Iya Ini kan tinggal tergantung Posisi kita ada di mana Tadi Tadi Artinya Dengan upaya kita Mau Menjamah Mau Menyapak Atau mau kemudian Tadi Dibilangnya bahwa kita ini sulit Untuk kemudian Seolah-olah Tidak terjangkau Tidak terjamah Ya Kembali Posisi kita Ada di mana Gitu loh Saat itu gitu loh Kalau posisi kita jauh ya Akhirnya memang Kita yang menjauh gitu Dari satu akar pemasalahan itu sendiri Anggaplah kita ini akar pemasalahan gitu Anggaplah kita masalah Gitu loh Tapi kalau kita yang mendekat pada masalah Mungkin akan Mudah di jamah Atau mudah digapai kan Soalan itu Ya Sama ketika kemudian Banyak ketinduan masyarakat Jauh memandang teman-teman pang gitu ya Yang Mereka hanya Bagaimana menapsir Mempredik Dari Dari Kaca Apa Dari Kaca mobil Ya dengan jarak Mungkin 200 meter 500 meter Bahkan Satu kilo Mereka sudah punya Kesimpulan yang jauh Atau boleh dikasih tahu orang Itu suatu hal yang Konsekuensi logis Atau suatu hal yang lumrah Ketika seseorang Seseorang itu tidak memahami Secara utuh Gitu loh Ya Bahkan Kemudian menjauh Daripada apa yang dipikirkan itu Itu suatu hal yang Yang lumrah gitu Karena dia tidak dekat dengan Pemasalahan itu Gitu loh Kalau gue nih Gue mau tahu nih Ada gak Yang mengundang Tapi Bang Mike Sama Bang Bobby Gak mau nih Untuk ke Acara interview itu Gitu Ada gak Ya ada Sebelumnya memang ada Ada pembicaraan Ada beberapa pembicaraan Tapi terkait Kemudian kita Kita Terkait Membahu-bahu Kekuasaan Misalnya ya Itu pasti Gak mau Kita Gak Apa Bukan gak mau Artinya Kita akan menjelaskan tentang Peran dan posisi kita Seperti itu Ya Sebenarnya pada prinsip itu Ketika memang Kita terbangun Ya saling menyadari Ajax saling tidak merugikan Fine-fine aja Bukan Ajax menguntungkan Tapi Ajax tidak merugikan Standarisasinya Saling tidak merugikan Dimana bahwa kita saling menghargai Hakkak kita masing-masing Kita juga menghargai Tentang kebutuhan kita Masing-masing Ketika 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 standarisasi itu Kemudian menjadi sebuah Akuran Patokan yang memang Apa Apa Diamini Kepikir bahwa Akan ada kesinergian Kesinergisan yang memang itu Terjadi Nah Makanya Kemudian teman-teman memang Sangat menghindari Tentang Conteks misalnya Seperti Berbau-bau Partai Bukannya kita tidak mau ada disitu Ya Padahal prinsip kita kan No class no border Kita sudah terkandung Kemudian disapi Sama alam ini Yang bebas Yang luas Di jalanan ini Enggak memandang Bentuk Tidak memandang Warna Tidak memandang Ruang-ruang Lagi Artinya memang kita sadar Kita sedang Disapi Kita sedang Didik Kita sedang Diajari Untuk kemudian Punya kesadaran Atas ruang Punya kesadaran Atas bentuk Artinya memang Menjadi seutunya Secara Perspektif Pemandangan Pengetahuan Artinya kita memang Dibentuk Diajari Sama alam ini Untuk Untuk Kesadaran Secara ruang Sadar Luang Sadar Bentuk Tadi Artinya Kita tidak lagi terbatasi Oleh Hal-hal Bentuk-bentuk Dan ruang-ruang Itu sendiri Tapi bagaimana Memoptimalkan Memaksimalkan Mengerti secara utuh Tentang ruang dan bentuk Itu yang terbentuk Sebenarnya Iya Berarti Di border-border Enggak ada Bebas Ada kesimpulan Ketika gue harus dibatasi Dengan warna Gue dibatasi dengan Dengan Apa Apa Aturan-aturan harus Begini-begini Ngapain gue ada di Depang Benar Walaupun jujur Jujur Gue dari Instagram Urban A Pernah DM Tari Mbapi Bang Assalamu'iklum Kaga diri Mau interview Gue belum mengenal Iya Ya kan Mungkin banyaknya DM Gue udah pernah Pendekatan formal Udah Jadi Urban Tapi tangin benar Kayak kemarin Lu dateng Iya Jadi Berarti Langsung Kita mau ngapain Enggak semua orang Kemudian punya kemampuan Atau memiliki Apa Kemampuan untuk Mengoperasikan Jajet Misalnya gitu loh Atau teknologi Ada kalah Gue sama Bobby itu berbeda Gitu ya Bobby Memang pada akhirnya Dia harus dipaksa Dituntut Sadar tadi Sadar bentuk Sadar ruangnya Kemudian dia punya Kemampuan dengan tangannya Ya dengan segala hal Yang gak mungkin Menjadi mungkin Artinya secara perkembangan Sedangkan gue sendiri Gue lebih Lebih punya prinsip Gue tuh Kayaknya gue dilahirkan Gue analog deh Halo Analog Karena gue rasa nyaman Mewakili rasa nyaman gue Bukan berarti Gue menolak teknologi Bukan nolak Tapi karena lu nyamannya Karena gue nyaman di situ Gitu Gue juga menadar Gue keker-keker Karena gini Bang Mike Gue pun Misalnya Sama temen-temen gue Hobinya Misalnya Kameranya yang dicuci Yang pake proses ribet Kamera film Sedangkan Gue ada beberapa Yang tetap pake digital Sebenernya Kalo ngomongin nyaman Ya mungkin Nyamannya Gue pake kamera digital Tinggal colok ke flash disk Bisa langsung di edit Gitu Prosesnya gak seribet Film Tapi Gue lebih suka proses si Kamera analog itu Lebih Film Mulai dari motonya Nyucinya Dan hasilnya Gue lebih suka kayak gitu Ada juga proses kayak gitunya Justru seninya di situ Iya Nah sama nih Berarti Si marginal bukan yang kagak mau Buat diundang kemana pun Cuman mereka lebih suka Ya lu dateng dulu bro Oke Boleh 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 tapi kan Bang Mike udah kasih kesempatan kadang kita terbiasa untuk mewakili kehidupan orang itu sepertinya adalah itu sudah terwakili dengan pikiran kita ini kebanyakan yang memang keliru seolah-olah kita tahu orang-orang itu padahal 0% pun kamu tidak tahu orang itu setidaknya kalau engkau mau mewakili tentang sebuah pandangan, pemikiran, nilai-nilai atas sebuah apa yang kamu anggap itu benar itu hanya mewakili dirimu belum tentu itu mewakili orang lain dan ini banyak yang keliru begitu benar, tapi gue juga gitu tuh Bang gue sebelum gue bakal tahu nge-host di sini, Marjinal gue mantau Instagram lu berdua nih dan ekspetasi gue tuh lu orangnya jauh yang ternyata kenyataannya nih seasik ini dan gak seserem yang gue bayangin kan tampak serang iya, tangar ya itu baru set, belum set, itu tapi Riko dulu kan gue gini gue ngeliat Riko Lubis dulu pertama kali belum kenal gue ngeliatnya wow ini anak gaul Jakarta tuh dia tuh tapi, tapi ternyata begitu kenal semakin dekat side-side lainnya nih gue liat oh gitu aja sih karena pada akhirnya kan yang akan memudarkan tentang sebuah batasan-batasan tadi lu mengenal maka Rizal tak kenal sama kata sayang ya sama ketika sebenarnya siapa sih yang jauh? siapa sih? yang katanya adalah anti-sosial misalnya ya, gak peduli siapa sih? coba aja coba bawa diri kita dengan dengan segenap apa yang kemudian itu menjadi mewakili diri kita dengan kebutuhan diri kita contoh misalnya kita pengen tau teman-teman pang yang di jalan sana kalau kita mau datang ke sana mereka sangat menerima kok tapi kita nyanyi menjauh karena rasa segen tadi sama ekspetasi yang berlebihan karena sudah kuda kandung di dalam pikirannya yang mewakili pikiran seseorang itu yang menjauh maka pikiranmu itu akan membentukmu udah dicat begitu iya nah ini gue punya hal yang menarik nih Han gue gak tau lu udah kulik atau belum tentang marginal sejenis cuma ini menurut gue yang paling unik do it yourself nya itu mungkin Bang Bobby bisa jawab nih jadi gini Han, lu tau gak mereka ini ngaspal jalan di sekitar rumah mereka pakai duit mereka ngajar senap ibu-ibu serius itu gimana tuh Bang Bob? itu buat gue adalah sebagai orang awam yang apa yang bisa begitu ya? itu sih gue angkat topi banget dengannya kalau yang lu lakuin itu Bang ini D.I.J. itu ya? iya D.I.J. itu kan? terus gimana dia? ya sebenernya yang lebih dasar lagi kita punya duit together oke lakukan bersama ya kita, contoh kayak tadi gotong royong kita kerja bareng sama keluarga untuk bangun jalan iya maksud gue sebagai orang luar sih Han masa anak pang mau peduli lingkungan itu yang gue bikin salut itu awalnya siapa itu bangun kita juga bagian dari lingkungan itu sendiri itu yang keren menurut gue itu masyarakat juga kadang kita gak mau keluar dari diri kita artinya get out from the box gitu loh ya dan seolah-olah bahwa kita ini kita ini representatif daripada nilai-nilai keseluruhan atau kebenaran yang memang itu ada dalam kehidupan ini itu yang keliru gitu loh bahwa adanya orang-orang di keliling kita itu justru itu memperkuat tentang apa yang menjadi kebutuhan kita mau mengetahui dan mau hidup dengan nilai-nilai yang sebenarnya kita mau capai tapi kadang kita abai dengan orang-orang di luar itu kita lebih kemudian dengan egocentris kita seolah-olah kita yang paling benar ini yang harus di budaya budaya seperti biasa seperti ini yang harus dihancurkan tapi kita dengan cara menghancurkan kita sadar kita ada di ruang-ruang kehidupan orang-orang itu dan bagaimana kemudian kita tetap tidak akan menghancurkan apa yang kemudian kandung ada di dalam pikirannya tapi kita akan memperkaya dengan apa yang kemudian menjadi satu penglihatannya menjadi satu proses pengalaman hidupnya artinya ketika mereka memiliki sebuah ukuran yang berbeda ketika ada sebuah perubahan dalam pola pikir mereka itu dikarenakan bahwa mereka adalah manusia yang punya kapasitas untuk berubah bukan sekedar pemudian melakukan perubahan tapi juga berubah tiba-tiba oh ternyata si Meg tidak begitu ya ternyata anak pang itu tidak seperti digambarkan seperti apa ya nah disitulah kita hadir sebenarnya untuk sadar bahwa di masyarakat kita yang kurang adalah kita masing-masing untuk kemudian sadar membangun satu referensi-referensi memperkaya literasi memperkaya satu perspektif memperkaya dalam hal proses pengalaman hidup itu yang kurang karena memang secara grand design memang hak-hak manusia Indonesia itu dikurangin oh kita masuk ke topik itu nih bang hak-hak Indonesia dikurangin iya sedari dulu salah penguasa yang memang memiliki kepentingan atau halnya ya secara kepentingan mereka untuk menguasai negeri ini oke mohon ada pertanyaan nih bang terkait nama band lu pertama tuh pertanyaan tuh gimana tuh apa tuh sapi betina itu gimana tuh iya Alba Farah lo nah itu gimana tuh kenapa tuh sapi betina berarti iya iya sapi betina itu kan sapi betina itu kan sapi betina itu kan suatu proses mencapai kebenaran itu kan ada prosesnya ada satu jupaya pendekatan masalah gitu ya jangan kemudian kita ujuk-ujuk langsung mengjudge jangan kemudian kita langsung gampang promong hantem ya lo mengatasampakan kebenaran mengatasampakan Tuhan tidak begitu tapi ada sebuah proses gitu digambarkan ya lo ada proses bagaimana bagaimana kemudian mencari sebuah nilai-nilai kebenaran itu sendiri gitu ya artinya tanpa kemudian mengabaikan tentang hak-hak yang lain gitu loh untuk mendapatkan keadilan gitu seperti itu gitu nah itu bicara tentang sapi nah sapi kan kita sapi diam mata rumputnya dan lidetnya nah didesain tuh yang baik jadi susu yang gak baik jadi kotoran kotoran itu masih baik jadi pupuk juga tuh iya jadi rumpa jadi rumpa jadi rumpa jadi rumpa setelah sapi itu anti-abri enggak sebelumnya kita pakai nama tempe quality secara secara ini loh secara wadah ya kemudian pertama kali tuh tempe quality kemudian menjadi afra ya proses racist action ya awal-awal kemudian juga kita pakai nama band namanya anti-abri yang tau gak anti-abri apa? nah itu gue bener itu tuh ini anak gue roma irama oh gitu dia mau dandut nih gue gak suka yang kemudian lu coket-coket bunyi-bunyi kemudian lu bikin satu hal yang yang sifatnya adalah kesenangan tiba-tiba single bacok single bacok single bacok ini lu ribut dimana-mana kurban untuk jak Tuhan dimana-mana tapi mengatasnamakan dakwah mengatasnamakan apa gitu loh gitu loh artinya juga juga terpapang dalam film ikang pauji ya apa lumayan ramah ya itu ikang pauji jadi anak jiwa gitu loh jadi panggil lu yang ribut sama anak ganglut nih lu gitu loh kayak jadi anak poter ya tapi balik lagi ke pernyataan lu tadi tuh yang dalam banget tuh bang yang pertama tuh pertanyaan pertama kalo misalnya kita tuh melihat langsung dari depannya aja karena gua pernah dapet cerita nih bang itu dulu lu mangguk pake nama anti-abri itu kagak pernah dipasang tuh di flyer tuh gara-gara kan orang langsung wah anti-abri nih takut dong padahal kalo dia tau artinya ternyata kan komedi bro itu bener ya tapi ada beberapa yang katanya tuh sempet dicoret tuh sempet gak berani gak berani maksudnya karena itu kan mewakili seorang itu mewakili pikiran sendiri coba kalo dia mau tau seungguhnya ya kan kan kita aja bikin bajunya tapi tuh temen-temen dari si abri itu ada yang komplain gak? wah ya gue udah anggut nih ya gue sendiri tinggal di lingkungan abri awal-awalnya juga base camp base camp bokapa ya ya base camp awal-awal ini juga lalu di lingkungan abri mau gimana kata bokapa ya gue salahin ha 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 pas minum-minum ya 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 bener-bener berarti emang orang tuh ngeliat ya pemikiran dia sendiri aja ya 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 bener-bener bener-bener berarti bukan anti-militeri bukan? ya abis itu kemudian kita bergantian pertegas nah ini juga sebenarnya pergantian-pergantian tadi sebenarnya kan coba loh pake-pake logi ke pasar pake logi ke bisnis gitu ya kan sayang ganti-ganti nama ya kan gini tapi itu kita lakukan nah ini tadi kita no plus no bother tadi kita coba coba untuk kemudian menunjukkan tentang konsep anti kemapanan itu konsep anti kemapanan itu konsep anti kemapanan itu sih hanya anti kemapanan itu sendiri dan definisinya apa tuh menurut abang-abang ini nih ya kemapanan itu kan kita menolak pakem-pakem atau pagar-pagar atau tembok-tembok atau batasan-batasan ya lho yang kita perkecil lagi di suarana kehidupan kita yang kita dimana mewakili diri kita mewakili pala kita ya lho bawasannya bahwa semuanya kan tergantung satu hal yang membentuk kita tergantung sesuatu hal yang memang kita pikirkan nah kalau kemudian pikiran kita itu kemudian juga hasil dari satu proses pager-pageran ya pakem-pakem tadi mapan-mapan tadi maka itulah yang kemudian yang teraktualisasi ya lho ya yang keluar dari satu tindakan dan perbuatan kita keluar gitu loh yang dapat dirasakan oleh orang-orang di luar itu mencerminkan pola pikir kita ya lho atas sebuah ukuran kita nah disini kenapa pakem itu anti kemapanan menolak pakem-pakem tadi menolak batasan-batasan itu bahwa dia meyakini bahwa bahwa kepalanya itu mampu ya menampung ya lho luasnya alam semesta berserta isinya ya lho artinya seorang anak manusia itu butuh butuh referensi butuh sumber data butuh dimotivasi gitu loh untuk kemudian terus terjadi satu rotasi otak untuk terus bergerak gitu loh ya untuk apa melahirkan sebuah pandangan atau pengetahuan-pengetahuan baru atau kesadaran baru itu sendiri seperti itu artinya bahwa ketika lu dibatasin gitu loh ya pada konsekuensinya maksudnya mapan itu sebuah kebodohan itu sendiri oke berarti bukan melulu tentang duit nih bukan materi nah persoalannya kemudian itu di asosiasikan kepada orang mapan lu orang yang kaya nah iya ini keliru itu benar ada denger itu keliru banget justru orang yang anti kemapanan konsekuensi logisnya lu mau ukur dari ujung barat ke ujung timur ya lho pasti itu loh hasilnya akurat orang yang anti kemapanan pasti dia orang-orang yang kaya baik itu secara pengetahuan pengawasan pergaulan ya keluasan hati keluasan pikiran kemudian juga bisa diaktualisasikan dengan ilmunya dan pengetahuan ya dia bisa bagaimana bersinergi dengan kebutuhan zaman dan dan peradaban yang ada artinya secara ekonomi secara material lu bisa aja mau bisa aja lu bisa melebihi semuanya karena orang yang berilmu kok iya 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 berarti kalau misalnya ada anak punk tapi dia pengen kaya berarti bukan permasalahan disitu kan berarti lu bukan penganti kemapanan gitu tuh iya iya justru konsekuensi anti kemapanan tadi jadi kaya padahal tuh itu orang mapan tadi orang miskin tadi lu lu mengklaim dunia lu dunia ini adalah seluas bidang rumah lu yang adalah 100 meter persegi misalnya padahal ketika lu keluar dari rumah lu itu ada dunia yang lebih besar lebih luas dan bahkan bukan hanya meliputi Indonesia atau Jakarta yang menikili atau Indonesia tapi juga ada dunia ada kutu-kutu segala hal terus apa landasan lu mengklaim sebagai manusia terkaya lu akan mengakui sebagai orang yang kaya dan makanya lu mengakui kekayaan alam semesta ini iya lho bahkan ada yang menciptakannya iya lho bahkan ada yang mengisinya iya lho ketika lu akhirnya mencoba menabrak pakem-pakem itu batas-batasan itu iya iya ketika lu membuka pagar rumah lu dan lu keluar lu menyapa semua orang dan lu kemudian mau mendengar orang dengan segala macam perspektifnya dengan pandangan-pandangan nilai-nilai kehidupannya seperti itu iya iya nah ada satu lagi nih kan satu istilah oh iya satu istilah yang sangat berlirisan di scan apa kalau gua lihat di media-media ya nah itu iya 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 bang bob definisi atau arti sebenarnya dari ini sih agak seru nih apa tuh anti kapitalisme versi bang bobby wah ini arti sih karena memang sering terucap betul kan kalau boleh di media nih pak iya soalnya banyak yang ngeliatin juga kapitalisme itu apa sama nih sama nih soalnya gua pernah lihat han ada anak punk ngeband track-track anti kapitalis di tegor siapa tuh di luar konten tuh sama bang Mike kalau gak salah kita nih bahasanya ya kayak anak kecil baru kenal kata tapi belum kenal makna iya loh iya dan baru kenal kata udah merasa sudah sudah menguasai makna-makna yang lain iya loh atau pengertian kata dan gitu pada yang lain karena satu kata yang sama aja maknanya beda iya ketika kemudian diwakilin dengan intonasi yang beda maka akan jadi beda lagi bebek sama kuda nah hehehe 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 lo gak bisa melihat loh hehehe hehehe coba gimana omongongong gitu loh kalau lo mau samain kuda sama a bebek iya beda setingginya beda bentuknya beda nah artinya kan itu yang kadang keselirunya kita baru kenal kata aja seolah-olah sudah mewakili esensi kehidupan iya loh ya udah sotoy lainnya so my gak pake tau tolong jangan sotau hehehe 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 terbahaya kalau didiagnosat nyata wah kremian nih hehehe tapi video itu bener tuh bang gue gue penerinya tuh ada anak pang lagi panggung track-track gitu dia gak mau panggung nah banggung yang belum jelasin nah banggung banggung iya iya kembali ke kapitalis nanti ya iya kapital dari kapital iya suatu hal yang besar kota lah iya kapital semua kayaknya pemikiran iya contoh kecil kayak gini lo ada clothingan ya iya gak mungkin rugi gue itu nah kalau hasrat kapitalisme kan rakus ya iya lo lo sikat dari modal 50 ribu lalu lo jual 800 ribu misalnya iya dan lo tanpa mengindahkan karyawan-karyawan atau teman-teman yang kerja disitu gue kan sebenarnya lebih ke sifat rakusan dan sifat rakus itu buat gue semua manusia dimiliki wakili itu semua manusia kita punya sifat itu rakus di bidangnya rakus di wilayahnya masing-masing tapi kalau masih pada tapi kalau masih pada tapi kalau masih pada porsinya kita mau untung itu bukan kapitalisme dong kayak ya kunjung-kunjung 50 ribu ujuan 100 ya bego aja gak mau untungnya langsung iya kan gue pasti cuma gak berlebihan bukan gak berlebihan tapi kan juga keuntungan tadi keuntungan tadi kan juga harus kemudian diukur dengan hal-hal situasi atau lingkungan atau kondisi kondisi objektif atau kondisi di luar itu gitu loh di luar keuntungan tadi juga harus dipertimbangkan kan kalau kemudian kita kita memaksakan atau dengan hasrat tadi rakus punya segala cara dihalalkan untuk dapat keuntungan kemudian juga ada hakat orang lain yang kemudian itu terampas ada lingkungan kemudian dihancurkan ada nilai-nilai kehidupan kemudian itu dipersempit nah itulah menjadi tribut dengan dengan hasrat kapital tadi gitu loh kapitalisme tadi itu sendiri aduh loh nah kalau kita mau 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 kali mudian juga bertanggung jawabkan ada gak manusia disini yang tahu kapitalisme itu siapa mungkin bisa dihitung dengan siapa iya loh tapi dengan banyak yang orang tahu gak atau orang yang sering berkata kapitalisme tolong tunjuk kapitalis itu siapa diantara kita atau yang kau berkenal dalam kehidupan ini orang yang mengwakili kapitalisme yang mana? abun mah abun 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 begini abun apakah kapitalisme itu bimbin? apapun Kakak Seleng atau si si lokal drama Dian Sastro Dian Sastro apakah si Anu si Anu dengan kekayaannya dengan perusahaannya Begibun apakah itu disebut dengan kapitalisme? eh jangan-jangan mereka itu memberikan kehidupan ada orang yang memang dihidupkan dikasih dia membangun suatu serat penyerapkan tenaga kerja menghidupkan banyak orang iya loh bahkan siapa yang tahu kalau dia kemudian berbagi menyantuhnya anak yatim siapa yang tahu? iya 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 kitanya kebanyakan bersungguh jong iya loh udah gak kenal masalah iya loh belakang gila lagi iya loh iya loh dan bagi lu lah kapitalisme itu apa? paling sederhana ketika kau f**k kapitalisme itu secara langkonek langsung gua sedang menge-f**kin diri gua sendiri gua sedang menge-f**kin mengingatkan diri gua agar gua tidak menjadi hal-hal yang memang itu gua amini sebagai sebuah ukuran prinsip diri gua ketika gua tidak mau merampas orang lain iya loh ketika gua tidak mau kemudian merugikan kehidupan ini iya loh seperti itu iya loh iya loh ya artinya yang sedang gua f**k itu diri gua dan sedangkan gua bunuh kapitalisme itu diri gua karena kapitalisme itu adalah ketika kemudian tidak ada satu orang pun yang mampu menjabarkan konsep kapitalisme itu apa secara utuh iya loh iya loh bahwasannya gua menganggap bahwa kapitalisme itu adalah representatif dari diri kita karena orang paling miskin di dunia sekalipun lu cari yang paling miskin aja deh yang paling miskin itu dia berpotensi menjadi kapitalis paham gak? iya paham bang tapi ini kan maksudnya si anti kapitalis sama anti kemapanan itu yang nempel banget di PANG gitu sih bang nah di luar daripada itu gua sih udah nantok nih jawabannya iya dari Bang Galeng tuh iya nah gua pengen nanya nih personal nih ke Bang Mike sama Bang Bobby lu kan anak PANG nih terus mau gak mau ngikutin teknologi nih sekarang nih iya pertanyaan gua nih perbedaan PANG jaman lu sama sekarang nih gimana tuh nah gua urai dulu dari diri lu nih antara PANG kemudian kerap kali membunyikan istilah kapitalis dan anti kemapanan dia masih akan jadi seluruh nih oke oke tapi gua ini inilah bentuk 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 daripada ee apa ee hasil ya ee ketika si PANG itu menjadi dirinya yang merdeka gitu sehingga dia tau betul sesuatu yang tidak pernah diketahui secara umum misalnya gitu ya ya artinya dia tau secara dekat bagaimana kehidupan di jalanan dia tau secara dekat bagaimana masalah itu setinggungnya sehingga dia tau tentang secara esensi secara subtansi daripada apa yang dikatakan dari mulutnya dengan bicara tentang anti kapitalisme tadi yang gua bilang tadi ketika seorang PANG ngomong anti kapitalis dia sedang 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 bagaimana mengelus-elus dirinya dia sedang bagaimana merawat dirinya agar tidak menjadi ya ee sesuatu atau seseorang yang memang ee yang yang dia ketahui gitu loh bahwa ee seseorang yang tidak terkontrol hasratnya atau dirinya yang menjadi rakus tadi maka dia menjadi kapitalis gitu loh maka dia sangat sadar atas ruang itu makanya antara anti maapanan dan dan konsekuensi dia mengenal kapitalis secara utuh tadi itu sudah suatu konsekuensi logis ketika dia hidup di alam yang terbuka dan merdeka itu gitu loh ya akhirnya menjadi kritis gitu loh pasannya itu yang pertama yang harus di di gua gua sampaikan gitu loh ya artinya ee ee kedua tadi itu loh terkait tadi pertanyaan lu apa tadi bedanya PANG jaman bedanya PANG jaman dulu sama jaman sekarang iya yang membedakan masalah ukuran waktu gitu loh ya satu waktu dan situasi dan keadaannya yang pastinya ya gak bisa disangkal gitu loh ya 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 artinya bahwa ee kalo dulu itu mungkin lebih lebih ee punya ruang space yang yang tidak terganggu oleh banyaknya ee access yang lebih terbuka ya sehingga kita bisa lebih bisa menyortir artinya punya peluang secara individu untuk kita membawa diri kita dekat dengan masalah gitu secara langsung contoh misalnya kayak gua pengen tau tentang apa sih tolong jelaskan sama gua mengenai apa itu lampu jalanan gitu loh merah kuning hijau itu apa artinya dan gua harus cari tau sendiri gitu loh kayak gitu loh gua harus ada disitu gua harus ada di lampu merah itu gitu loh kayak gitu-gitu loh itu anak PANG dulu harus kayak gitu tuh ya harus kayak begitu kalau yang sekarang ya mereka bisa internetan di sosmed gitu iya iya artinya kita mau mau ketemu si ah iya kita harus ketemu gitu loh kita harus ada disitu gitu loh gak bisa kemudian kita harus mendengar ee apa ee yang sekedar kemudian mengaminin sesuatu dari kakaknya itu gak bisa kita harus langsung berbenturan langsung biar tau langsung gitu ya masalah itu sendiri itu salah satunya yang membedakan dengan kondisi saat ini bener-bener ya seperti gua ngajak Bang Mai kesini harus ketemu langsung bener-bener ya saat itu kan dibatasi teknologi kan kita mau berkomunikasi sama orang luar negeri aja kita harus datang ke warnet dulu jalan kaki tuh berapa kilo jadi kan udah ketahuan tuh yang buka warnet dimana udah ketahuan tuh bener-bener ya kan akhirnya kita disitu disitu baru baru buka kan baru buka baru buka hello baru baru komunikasi orang-orang luar negeri tuh apa kabar kamu ya isi kalo musiknya musiknya baru udah habis udah 2 jam nih kurang oh musiknya musiknya kalo tadi kan kehidupannya tuh musiknya nih yang dulu sama sekarang ada perubahan gak sih kalo lu ngeliat anak-anak pang sekarang ya banyak banyak sekali perubahan itu kan satu kesencayaan ya ya artinya suatu kepastian yang tidak bisa ditolak ya yang tidak bisa disangkal ya kita gak bisa juga kembali ke masa lalu dan lu juga personal tuh gak nolak teknologi dan lu tetep kayak main instagram juga main kan oh iya youtube marginal ada termasuk gede juga tuh as 10.000 viewers band pang jakarta tuh gede tuh 10 juta ya 10 juta 10 juta viewers iya 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 bagaimana mas enggak nih abis bentar nih iya bener nyata baru sadar ya bug be enteng nih atau mudah-mudah saling atau kebelet boker walaunya agak mulai-anak mulai gendot Jadi perlu disadari Di sekitaran diri kita aja, tubuh kita itu Siapa yang bisa menduga perubahan itu? Ada hukum alam Kalau perempuan atau mungkin Wini kita, wajar kita Lagi man aja kan juga ada pengaruh Kemudian perubahan secara Hormon, sensi Secara sensinya Pengaruhi loh Kalau kiri jalan saya enak ambil batu koral Berantongnya Cucu-cucu berpanah tuh Ngaruh gak? Ya sukes aja sih Jadi gak pengen lagi, tapi sampai Di rumah pengen lagi Karena semua dimanapun Kalau lagi ada yang marah-marah begitu, kalau gak keblek Boker, lagi man Cuma dua tuh ya Jadi lagi ada perubahan, jadi dimaklumi di wajar Lagi ya Karena ada faktor alam Panggilan alam Lanjut Lanjut Gw pertanyaan personal tadi nih Masalah teknologi lu juga main instagram Kalau nih ada yang mau endorse Di instagram lu tuh Lu nerima gak tuh Karena lu anak punk nih Lu ti kenal nih bang Dan yang menurut gua Ya gua aja segen gitu Lu nerima gak tuh endorse Terus misalnya produk teh yang di kemasan botol gitu-gitu, mau endorse lu tuh, ya lumayan duitnya misalnya, lu posting di Instagram gitu doang, lu terima gak? Untuk saat ini kita lebih banyak mencoba support teman-teman dalam bidang usaha dan ekonominya sendiri ya, karena kita mendukung kemandirian itu Jadi bahasa lainnya, ya kita bisa belajar dari teman-teman yang sudah mau maintain ya satu usahanya dengan baik dan besar ya, kita bisa belajar dari situ Makanya juga kita tidak lupa dengan basis dimana bahwa ada selain kita kawan-kawan kita terdekat gitu loh ya, yang juga mereka juga bergerak Kayak lu aja kayak begini nih, aku bisa bantu deh gitu loh, kayak gitu-gitu loh teman-teman kenapa kita harus mendahulukan yang kita gak kenal dari luar Kalau ada teman-teman sekitar kita, satu itu, dan kedua, kalau pun ada yang mau ngendong, gue juga harus melihat tentang latar belakangnya Ya, artinya buat perusahaan ini, ini loh ya, ini bergerak di bidang apa, terus kemudian ngapain aja, ini loh track recordnya bagaimana, ini loh Tapi kalau kemudian kita lihat track recordnya dia menghancurkan alam, lingkungan, ini loh, ya kemudian melakukan sebuah tindakan-tindakan rasisme, misalnya itu fasisme gitu loh ya Ya, i'm sorry Berarti gak mungkin lah, terus kemampu aja Tonton misalnya, halo Bang Bobi, kami dari Tiktok Indonesia, kayaknya bisa gak? Gak mungkin, gak mungkin Gini gue mau masuk kayaknya ada berat, maafin di klon Kayaknya ada berat, betul-betul Kayaknya ada berat, betul-betul Cuma gue mau nanya sama Bang Bobi nih, Pak, gimana nih menurut lu trend Parsiti di 2021? Apa itu? Parsiti, jaket Parsiti Jaket-jaket kampus, anak-anak kampus luar negeri, Bang Yang lu gak ngerti banget Ayo, bucat dulu Gue mau nanya, ini Bang, tato tiang listrik lu nih Makanya apa? Beneran tuh tiang listrik, kalau gue sih, gue yang termasuk Ketika gue, jangan kan sama temen-temen lingkungan ya, sama cewek tuh Ini artinya apa? Artinya apa? Jaman-jaman gue masih bujangan diketin cek, itu pasti yang dipertanyakan tuh tato-nya tuh Gitu Ternyata nih temen-temen gue nanya bapak gue Nah Tapi omong-omong gue juga sepertinya nanya, ini apa? Artinya apa? Enggak lu, omong jawab lu Nah Ini yang gue jelaskan ke bokap gue juga, supe Tiang listrik tuh Gitu sendirilah Dikena hujan Kena panas, matahari Dikentongin sama anjing Tahan matahari Itu sendiri ya Itu sendiri Jadi ini sebenernya yang dihasilkan proses Bobby sampai menato sampai hari ini Ini ada komunikasi dengan orang tua loh Ini yang harus diiliki bawah ya Oh betul Maksudnya lo izin gitu bang? Ya Sebelumnya Interaksi atau diskusi tentang tato Sampai dibukain di Angel, yang Quran, bokap, dibuka-bukain Gue ditanya lah Kamu sakit itu tato? Eh gue jawab Ini sakit karena jarum ke badannya Iya bang Sakit itu sebenernya Gak seberapa sakitnya Terus kamu seneng? Seneng banget Terus gue tanya lagi Terus gimana? Ya udah kalo seneng jalanin aja Terus Yang gak boleh itu kamu nyakitin orang lain Kamu benci sama orang lain Kamu ngampas sak orang lain itu yang gak boleh Itu yang gue disupport Itu menyakitin diri kita sih Ya gue pun kayak gitu lah Gue yang merasa Gue gak nganggap ini tato ngerusak tubuh gue Gitu Tapi ya gue Gak ngerugin orang lain dengan gue tato Oh iya Dan gue ketahuan Itu postnya banyak Oh jadi pulang tuh? Oh udah tahan panjang Tahan panjang Tahan panjang Ketahuan ini gara-gara maik juga Gak 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 susah Gak bisa menghindar Gak susah tuh Kalau itu sama Sebenernya gue dari awal tidak menghindar Justru gue mendekati Karena gue harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi keinginan gue Kebutuhan gue ya Saat itu Bertatu Dan gue juga sadar bahwa Bahwa Bagaimanapun gue juga punya hubungan Atau orang tua punya hubungan yang kuat dengan gue Artinya punya hak Dia punya hak juga atas itu Maka ya disitu gue harus bagaimana mencari jalan Untuk bisa Menjembatani komunikasi kepada mereka Seperti itu loh Ya sampai pada akhirnya mereka Secara utuh tadi Memahami Kita akhirnya saling tukar kepikiran Tukar kepikiran Saling belajar bersama kan Akhirnya mereka juga tahu Tentang bagaimana tato Dan kemudian juga di Dikompresi dengan Dengan nilai-nilai Keagamaan atau religius gitu loh Seperti apa Akhirnya ada kesenambungan Ada kenyambungan Ada suatu yang nyambung Sampai akhirnya selesai Bisa diberima Ya mereka bisa memahami itu Dengan tanggung jawab yang udah Agud berikan Penjelasan Apa Interprestasi yang Agud sampaikan gitu loh Pada beliau Semua Dan akhirnya mereka mendukung Ya loh Jadi gue tuh gak menghindar dari orang tua Makanya gue seringkali Mengingat teman-teman Apapun yang kemudian itu Menjadi satu hal yang udah Mau kita lakukan Jangan takut Ya loh Sampaikan saja Ya Ya loh Kepada Kepada orang tua kita Atau apa Sampaikan saja Mungkin orang tua Bakal seperti apa Ya loh Oke Gue mengutuskan tato deh Mak Di sini Sekarang di antara berempat Gak doang ya Gak doang 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 Sekali lagi lo Belum cukup Untuk kemudian Lakukan mau apa kabar satu atau tidak Ya bener-bener Bener-bener Tapi boleh sih ya Kalau boleh Sambang disini Sini ya Enggak Gak Ada lagi kan Gue makin mengerujut nih gue nih Lu coba ada pertanyaan lagi Oke Gue sih Gak doang Gak doang Gak doang Gak doang Gak doang Gak doang Bener-bener Jadi Kalau menurut gue memang Yang Sekian napang ini Kalau menurut gue memang Karakter vokal Berani menyuarakan Isu sosial Dan juga Apa Secara signifikan juga Secara Karakter itu Ini anak pang nih Beda lah Dari yang lain Nah yang gue bikin penasaran dengan situasi sekarang Ini Banyak Orang yang punya 2 pendapat yang berbeda Situasi Covid Bang Wai Bang Bobi Gimana dari kacamata lu berdua Pandemi ini Gimana dari kacamata lu berdua Kan sudah cukup gamblang Ada gak tuh penyakitnya gitu dulu Loh sekarang gini loh Kan diberitakan diberitakan Sekarang kan Kita bicara tentang akses kita pada dunia Pada kehidupan Semakin terbuka Semakin buka Ya loh Terus tiba-tiba kita menyangkalnya Ya loh ya 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 gimana lupa Bawa kejadian fakta dimana Bahwa di Yuan Dari awal Kemudian juga merebas Saat itu gue masih di Jepang tuh Ya Saat itu udah pulang Di awal Januari Saat itu Disini belum terjadi apa-apa Belum meledak rame Karena pas saat di Jepang pun Mereka Belum memprediksi Mereka cuma udah mendapat berita Bahwa di Yuan terjadi ada virus baru Seperti itu Dan kemudian pas gue pulang Bulan Januari Saat itu awal Ke 2020 Gue kemari Dan belum kerja apa-apa Kemudian baru rame Wah rame tuh Gitu ya Karena tadi akses teknologi kan Kemudian semakin Kita semakin dekat Memahami tentang persoalan dunia Artinya bahwa Sampai kemudian merebas Ke seluruh dunia segala hal Terus Emang itu bikin sandiwara gitu Belum kerjaan aja sih Belum kerjaan aja sih Manusia Berarti Bang Mai Kalau ada yang bilang Covid nanti ini Konspirasi Bang Mai gak percaya? Ya ngapain percaya Gue percaya cuma Tuhan doang Boleh Gitu Pak Gitu Pak Gitu Pak Ketika bicara Tuhan Tuhan juga kemudian Memberikan satu perintahnya Kepada diri gue Lu percaya sama diri lu sendiri Ya lo Artinya gue gak semata-mata Percaya sama Tuhan Kemudian ya udah Gitu loh Gue suatu Tuhan bekerja Loh Lu malu-malu macam apa lu? Tapi kasi kita juga mengenal Memang perintahnya Ternyata Tuhan ini gue Telah memberikan mandatnya Kepada kita Yang ada di dunia ini Manusia Untuk kemudian dia mewakili dirinya Yang mewakili tentang Apa yang kemudian Apa yang disampaikan Ya kan begitu Iya bener Kam doang Pak Jangan terlalu Masih boken Masih boken Iya bener bener Artinya Iya loh ya Tadi kata pertanyaan lu Pasti percaya Ya gue percaya Berarti salah lu nanyanya Harusnya gimana Tuhan Harusnya nanya Nih gimana nih Covid nih Belum lama aja ya Nih gue Gue bukan dari situ dulu Belum lama aja Tetangga ini gue gak bener Kayak gitu Ya dan Kita juga dari awal Juga Semenjak kemudian itu terjadi Kita juga udah prepare Untuk bagaimana Menyediakan sesuatu Di tempat kita tinggal ya Bagaimana Mempersiapkan sesuatu Atas situasi yang Bahwa bakalan Bakalan gila ini Bakalan sulit ini gitu Akhirnya Kita mempersiapkan Dapur umum Buat Buat Jamu-jamuan ya Untuk memperkuat imun gitu ya Setiap pagi kita Kita kodinya di sana Oke ya Iya bener Kemudian kita Bikin Mencoba Cari cara untuk Sekiranya ada Masukan-masukan ekonomi gitu Buat keluarga Kita bikin Pertanakan lelek Itu ya Kemudian Apa Nanam-menanam Artinya menanam Dan buka konveksi Saat itu Itu ya Ya itu Kita memang sadar bahwa Terlepas kemudian Si virus yang goit tadi Yang sekian mili Yang kasat mata tadi gitu loh Dan semua orang Memperbicarakan Seolah-olah Iya loh Yang berdebatan Mana ada Enggak gitu loh Nah udah Terlepas dari itu Ada satu Ada satu peristiwa Dimana bahwa Ini berefek pada kehidupan manusia Iya loh Dan kemudian Alih-alih bahwa Ya disitulah Kemudian kita bermain Untuk bagaimana mengisinya Iya loh Sesuatu yang mampu mengurangi Geban-geban tersebut Iya Iya loh Ya kalo kemudian kita Tidak menjadi orang yang Yang Tidak punya Andil Atau tidak berkontribusi Pada kehidupan Yang minimal Tidak menjadi beban Untuk orang lain aja Iya loh Susah banget sih Iya loh Ini udah gak kasih apa-apa Iya loh Jadi beban buat orang lain Iya bener-bener Iya loh Iya Ini yang kadang Yang plus 62 banget ini Orang Indonesia Iya Gue ngomong Indonesia Gue ngomong Indonesia Iya 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 Vaksinnya 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 Itu yang terjadi Udah lah Kalau mau tidak bisa Memberikan satu Bantuan Masukan Mengiringankan Beban Cukup diam Iya 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 Gak perlu keluar-keluar Yang mudah menjadi beban Orang lain lagi Gitu Kita sendiri tidak tahu Diri kita Apakah kemudian Kita ini menjadi beban Buat orang lain Iya Iya Udah Moga-moga aja Kita terikat oleh kesadaran Kita tidak menjadi beban Buat orang lain Iya Itu aja yang penting Berarti kalau ada berita Konspirasi nih Bill Gates Memang gak percaya itu ya Konspirasi nih Sayap kanan Konspirasi Rusia nih Hmm Bapak percaya gak tuh? Ya Obud juga kan baca-baca hukuk Pasti Makanya juga Dengar-dengar dari orang-orang Yang baca hukuk Iya Artinya Bergaul Ya Ketika bicara tentang dunia konspirasi Itu kan sudah dimulai Sejak Perang Dingin Wah ya lupa Ngerin tuh Perang Dingin itu kapan Itu loh Perang dunia kedua Perang dunia pertama juga sudah mulai Perang dunia kedua Bahwa Mulai ada satu pihak Kekuatan pihak Yang satu sama lain Saling mencoba Dengan caranya Ya Mempengaruhi Perspektif masyarakat Seperti itu Ya Itu udah dimulai Sebetulnya Ya Terus apa hasilnya? Apa dampaknya untuk masyarakat? Ya Artinya Ya cukup jauh lah Kalau kita mengarah ke situ Artinya Kalau memang ada yang mau Konsens atau fokus di wilayah itu Ya Artinya Kamu seperti membaca buku Membaca buku itu Enggak mesti kamu Hanya baca buku Contoh misalnya Ada satu label itas Ada kanan ada buku kiri Jangan cuma membaca buku kiri doang Kemudian Pikiran kamu itu membentuk kamu Ya otomatis Kamu akan Berpro pada yang kiri Ya lo Begitupun yang kanan Ketika kamu baca buku Kemudian itu mengisi Etak kamu Dan kemudian Itu mengaruh pikiran kamu Maka pikiran kamu membentuk kiri kamu Maka kamu akan Pro kanan Kamu akan memerangi kiri Nah itu jadi seperti itu Tapi Semestinya Sebagai manusia yang punya akal sehat tadi Ya lo Kanan kiri ini Buku Baca aja semuanya Sehingga disitulah Akan terjadi Satu gas pertemuan Atas nilai-nilai Ya lo Dan jawaban yang sesungguhnya Yang dibutuhkan Yang lebih kemudian itu Diperlukan Menjadi sekalian prioritas Ya lo Jangan kemudian Kita tadi seperti itu Ya lo Studi Ini yang terjadi Walau gue enggak aneh Nggak perlu pikir seperti itu Ya lo ya Ya ketawa Betul ngetawain bang Yang menganggapan Conspirasi ini COVID Lu ketawa tuh ya Ya gimana sih Mau bicara tentang konspirasi Dunia datar gimana sih Bumi datar Tuh Belawang dulu Hatas Bang teman-teman gue bang Yang kau ini bumi datar Itu sama aja kubunya tuh ya Ya kayak gitu gitu kan itu corong kanal daripada yang membuka ruang-ruang itu kan kita cukup jelas sekarang gua ajarin aja siapapun yang kemudian mau men-share atau menaikkan tentang isu-isu tersebut coba cari jejak rekodnya, jejak digitalnya kejar terus, ini sudah di-share di mana, di mana, di mana, di mana nanti akan ketemu kanalnya sendiri tuh kelombok-kelombok mana yang kemudian itu kerap kemudian intent dan masif menyuarakan itu ketahuan ruang rekod siapa mereka, ketahuan kok dan selama ini yang kemudian selalu mengganggu tentang satu sinergian pemikiran untuk bagaimana membawa dunia ini lebih baik adalah orang-orang ini yang selalu mengambil benefit dari situasi untuk kepentingan mereka seolah-olah mereka mengwakili kaum alternatif atau pemikiran atau pemikiran-pemikiran alternatif disitu lah mereka mencoba untuk mengumpulkan, meng-collect iya loh iya loh seolah-olah bahwa mereka mewakili generasi milenia, generasi alternatif yang dimana bahwa mereka tuh malas baca buku, malas cari-cari informasi maunya instan, tiba-tiba maunya lawan, lawan tapi gak mau baca tentang membaca secara utuh tentang segala halnya tapi mau kemudian dianggap eksis dengan kemalesan-kemalesannya nah ini yang kemudian dilihat ada satu... apa... satu trend satu trend, satu masa yang kemudian itu disiapkan oleh kelompok-kelompok ini iya loh termasuk si pandemi ini, berusaha dibelokin tuh bang ya loh akhirnya pandemi ini orang lagi kenyataan bagaimana, orang sudah sama-sama sibuk mau kembali lagi ke normal bagaimana situasi dibelokin lagi dengan kondisi seperti itu untuk melawan ya satu... ya entahlah tersebut dengan yang pemerintah atau penguasa atau penyenggara negara apa namanya itu ya tapi kemudian bukan berarti tidak ada nilai-nilai baik ya kan bukan berarti tidak ada nilai-nilai kebenaran ya kan seperti itu tapi kemudian kita semua orang-orang untuk dijadikan oposisi daripada kepentingan-pentingan itu padahal mereka sendiri mempersiapkan untuk menjadi penguasa-penguasa baru yang lebih gila bahkan gitu loh ya kebanyakan right wing ini ya sayap kanan ini memang garis-garis garis radikalisasinya memang jelas ya loh ya ya itu loh pendukung daripada konsep rasisme dan fasis loh emang apa? apa bang? konservatif gitu loh baca gitu loh maksudnya gue begitu loh dan untuk teman-teman gitu semuanya kita ini mewakili diri kita jangan segera mengamini sesuatu jangan segera menerima sesuatu tapi tanpa mau memahami apa yang kita terima yuk ya loh hidup nyaman sekali lu mewakili diri lu sekali loh ya kan gitu artinya kapan lagi kita manfaatkan akal kita dan kemerdekaan kita secara kebawa kedaulatan itu kita yang membuatnya kok kita yang kemudian menghadirkan itu secara nyata dalam kehidupan kita jadilah manusia berdaulat dengan akal pikiran kita dengan tubuh kita ya loh ya artinya bahwa bahwa ini kesempatan kita ya loh loh ya inilah jamannya kita inilah eranya kita ya jangan lagi kemudian kita hanya mengamini sesuatu tanpa sebab setuju bang setuju 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 tapi cari apalagi sekarang asas mulai terbuka cari hormasi jangan males ya loh 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 jangan kemudian tanami diri kita dengan kekuatan-kekuatan yang berlebihan dengan rasa-rasa curiga berlebihan itu penyakit tau gak masalahnya apa kenapa karena kita khawatir karena kita kemudian ada ketakutan jadi yang kita imani yang kita sembah itu terasa ketakutan ketakutan itu tau gak asalnya dari mana dari ketidaktahuan ketidakfahaman secara memahami suatu bahara itu secara utuh sehingga timbul ketakutan kekuatiran cuma ngeliat dari satu sisi aja ya kayak tadi kayak baca buku ya buku satu doang satu lagi gak dibaca itu ketika dikasih isai atau dikasih jawaban dia bingung kalau juga kayak ini bang nonton video satu doang yang satu lagi gak ditonton yang pro ditonton yang kontranya enggak kayak gitu tuh kebanyakan anak-anak nah sedangkan manusia itu dikasih kekuatan besar adalah apa akal sehat tadi itu mampu menhadirkan resolusi pemecahan masalah ya bukan menyalahkan ingat gitu kita tidak berhenti dibagi menjadi manusia ini tidak berhenti sekedar menyalahkan atau bahkan orang yang hanya berhenti atau hanya orang mampu dengan menyalahkan itu orang-orang yang tidak mampu bagaimana memproyeksikan atau membawa dirinya sebagai manusia dengan benar artinya membuktikan dia sebagai manusia seutunya karena manusia seutunya dikasih pikiran dikasih pekaan dikasih kemudian dia bisa menyangkal dia bisa menerima dia punya akal logika ya artinya bahwa kenapa dia dikasih peran itu untuk dia mampu melahirkan resolusi atau pemecahan masalah agar kemudian bisa melahirkan jawaban-jawaban atau pendekatan-pendekatan yang lebih mendekati pada kebijaksanaan atau kemasalahan bersama itu yang penting jadi bukan menyalahkan kalau ada orang yang cuma bisa menyalahkan itu orang yang belum pakai akal atau otaknya ternyata ada orang yang lebih ribet itu daripada orang yang sering gibah itu benar itu lagu uang apa gini ah apa bang ini kita kayaknya kalau ngambil sama bang bang govi ini seminggu juga pasti seru aja nih tapi kita harus sudahi dulu tapi gue mau ambil kesimpulan sih kalau gue pribadi sih ya bener kalau gue tetap masih kagum sih Han maksudnya figure pump ternyata energi sosialnya tinggi banget kayak ngajar senam lu pikirannya ngajar senam gue gak kepikiran tuh karena sama jalan tuh gak kepikiran gue mau tinggal di klaster ya klaster gue yang rusak ya bodoh banget gue udah bayar IPL nya gue gak pilih cekol mereka ngelakuin itu setidaknya gue membuktikan bahwa bahwa teman-teman yang memegang prinsipan 3 mafalan itu kita itu orang kaya kita punya kaya pergaulan pergaulan kita kaya dimana saja kita tidak memandang batasan dimana sekiranya bergaul dengan siapa bahkan kalau mau ditawarin manggung di bulan juga boleh ayolah ya dimana aja kita gak mandang coba deh terakhir deh dari bang Bobby dari bang Mike kira-kira nih yang nonton youtube nya kita nih bang jujur 79% 80% generasi millennial nih ya mungkin belum notice apa marginal apa movement-movement kalian nih ini di masa pandemi di masa lagi susah gini coba pesen-pesen dari bang Bobby dari bang Mike buat temen-temen nih ada gak? pesennya jadi diri sendiri terus jadi diri sendiri dan berarti itu prosesnya terus belajarnya jangan mudah terprovoke karena sekarang proses informasi kan sudah banyak ya yang tadi dibicarakan harus balance jangan langsung keputusan jangan langsung keputusan dan langsung carakan berbahaya banget media sosial kalau kita gak biasa menggunakan media sosialnya dari bang Mike dari bang Mike? ya jangan menunggu yang pasti jangan menunggu jangan menunggu kita untuk menjadi manusia yang berdaulat itu dari orang lain atau dari luar dari kita tapi kedaulatan itu harus dibangun dari dari kita sendiri dimulai kita menyadari perabotan atau atribut yang ada dalam kehidupan kita masing-masing ya mulailah itu untuk dibentuk ya sebagai barang-barang yang berdaulat ya kita punya tangan berdaulat punya kaki punya akal punya hati punya pikiran punya kehidupan dimulai dari situ seperti itu ya kebenaran itu tidak akan tertukar kebenaran pasti akan hadir sebagai kebenaran seperti itu ya jadi jangan khawatir terkait bagaimana kita hari ini ya teman-teman semua ya jalani aja asal-asal kemudian prinsipnya adalah kita tidak menjadi beban dan tidak menganggung orang lain itu ya siap oke oke gue dapat insight banyak banget sih nih itu dikasih nih gue nih dikasih ya dikasih ya dikasih kita tidak bisa kamu mau kayak gitu kemudian ya ya luar 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 Bencana dari negeri air matang Ratusan ribu jiwa pergi menggaului kita Barang luka, komarkan kita rasa bersama Barang luka, jadikan satu pelintang Saudaraku yang pergi, tak hanya tinggalkan nama Saudaraku yang pergi, meninggalkan berjuta makna Saudaraku yang pergi, membangunkan seisi dunia Agar menghenti, dalamnya makna hidupnya ada Oi, tunjukkan bahwa kita semua bersaudara Luka mereka, luka kita semua Tunjukkan, tunjukkan oleh kita Derita yang ada, derita kita jua Saudaraku yang pergi, tinggalkan tugas untuk kita Wow, 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 di dalam air mata Dan ikan lautan bermata Wow, 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 besarnya bencana Lebih besar lahimannya Wow, 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 lucukan oleh kita Agar yang pergi, tersembuh di surga Wow, 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 saudaraku yang pergi, tak hanya tinggalkan nama Saudaraku yang pergi meninggalkan bercinta makna Saudaraku yang pergi membangunkan selisi dunia Anda mengerti dalamnya makna hidupnya ada Boy, tunjukkan bahwa kita semua, saudara Luka mereka, luka kita semua Tunjukkan, tunjukkan oleh kita Derita yang ada, derita kita juga Terima kasih telah menonton! Tunjukkan bahwa kita semua, saudara Luka mereka, luka kita semua Tunjukkan, tunjukkan oleh kita Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe